Halo teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pbi Hestianti, bagi kalian yang baru bergabung, salam kenal ya teman-teman apa kabar teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat dilanjarkan segala urusan dan diberikan rezeki yang berlimpah amin ini barusan mami belanja ke tukang sayur ya teman-teman kita belanjanya sedikit aja ini mami ada belanja beberapa perlengkapan untuk membuat ayam teriyaki ya teman-teman ada ayam filet bagian paha kemudian ada bawang bombay dan perlengkapan lainnya ikutin video kita terus ya teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe share juga jika kalian suka videonya let's go kita masak-masak dulu guys halo teman-teman ini kita udah persiapin bahan-bahan untuk membuat ayam teriyaki versi mami ya teman-teman yang sad-sad aja simple yang penting anak-anak suka yang pertama ada pilih paha ayam ini ada setengah kilo kemudian untuk bahannya ada bawang putih jincang ada bawang bombay ada daun bawang untuk bumbu keringnya disini mami ada saus teriyaki kemudian bisa juga ditambah saus bulgogi kalau mau kalau tidak ya tidak apa-apa ada saus tiram kemudian ada totole garam minyak bijen dan juga kecap manis sedikit ya teman-teman ini bahan-bahannya satu lagi ada lada bubuk ya nah ini kira-kira bahan yang kita perlukan untuk membuat ayam teriyaki ya lanjut kita siapkan minyak panas dulu untuk menumis bumbu-bumbu yang ini ya pertama kita siapkan minyak untuk menumis kita tunggu sampai agak hangat ya teman-teman kalau minyaknya udah agak hangat kita masukin pertama bawang bombaynya dulu kita masukin setengah aja dulu ya teman-teman kemudian kita masukin bawang putih cincang ini sampai sedikit layu ya umis bawang putih dan bawang bombaynya sampai sedikit layu kemudian masukkan kemudian masukkan daun bawangnya mau masukin daun bawang di akhir atau di awal seperti ini bebas aja ya teman-teman kami lebih suka yang dimasukin di awal biar lebih mateng dan wangi aduk-aduk sampai yang harum wanginya udah kesin teman-teman kalau sudah cukup wakan dan sedikit layu kita masukin ayamnya kita aduk-aduk dulu ya sampai ayamnya ini berubah warna menjadi titik cukup wakan ya teman-teman ini ayamnya kita tumis terus sampai mateng dengan api yang cukup besar ya kita bisa sambil tambahin bubi persausannya ada sasiran kemudian ada saus teriasi ini kami kasih sedikit saus bulgogi ya biar agak harum opsional ya teman-teman dikasih sedikit kecap manis sudah oke sedikit kecap manis kemudian lada putih lada gubuk ini karena anak-anak ikut makan jadi ladenya kita agak kurangin ya kita aduk sampai mateng teman-teman kalau sudah sampai mateng seperti ini kita masukkan lagi bawang bombay sisa yang tadi ya biar lebih cantik saja teman-teman ini bisa kita tutup sebentar biar ayamnya lebih cepat mateng ya kita kasih sedikit garam kemudian sal di potole sedikit saja nanti terakhir baru kita masukkan minyak wijennya ya teman-teman oh iya mami ada satu lagi yang ketinggalan biar lebih wangi kita kasih sedikit mentega ya di saat apinya nanti sudah dimasukkan ya teman-teman sampai mateng teman-teman ini ayamnya kan mengeluarkan airnya sendiri ya jusnya sendiri jadi kita enggak perlu tambah air lagi teman-teman jadi enggak terlalu basah nanti ya dan juga cepat suhutnya menu simple tapi cepat habis nasi nih guys bahannya tadi kita pakai filet bagian paha 500 gram ya kalau mau pakai dada boleh tapi mami pribadi lebih pilih yang bagian paha lebih lembut lebih gusih lebih banyak lemaknya jadi gurih ya tapi itu pilihan masing-masing ya teman-teman kita masak masak terus sampai dia matang nanti boleh dicip-icip kalau kurang garam atau kurang saus tiramnya boleh disesuaikan dengan selera ya kuncinya ini kita masak ayamnya jangan terlalu lama tapi juga harus pastikan matang ya teman-teman biar ayamnya tetap impu juicy tapi matang sempurna makan sempurna ada sudah nunggu nih guys di bawah nungguin manu masak kita ya kita makan bareng nah ini ayamnya udah boleh matang ya teman-teman kita tambahin sedikit minyak ujian untuk kewangi yang terima ini dia ayam teriyaki kita sudah matang teman-teman menu sederhana tapi bisa ngabisin nasi banyak nih anak-anak suka semua suka menu simpel untuk satu keluarga ya video masaknya sampai disini dulu ya teman-teman semoga resepnya bisa menginspirasi kalian semua yang butuh ide untuk masak siang hari ini semoga bermanfaat ya teman-teman semoga video kami bisa menghibur teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat makan siang